Tim peneliti dari Museum Sangiran tindak lanjuti temuan fosil banteng purba yang ditemukan komunitas sejarah di Nganjung. Terima kasih telah menonton! Temuan fosil purba oleh komunitas pecinta sejarah di kawasan Hutam Teritik, Nganjung beberapa waktu lalu mendapat tindak lanjut dari Tim Museum Sangiran. Penemuan ini diakini sebagai salah satu jejak kehidupan purba yang penting di kawasan tersebut. Arkeolog Agus Trihas Caryo memastikan bahwa fosil yang ditemukan tersebut merupakan fosil banteng purba. Namun, karena fosil ini sudah berpindah dari lokasi asalnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui usia pastinya dan kondisinya juga perlu direkonstruksi untuk diselamatkan. Selain fosil banteng purba, Agus juga menyebut bahwa di kawasan ini ditemukan berbagai jenis fosil lainnya, mulai dari penyu hingga gajah. Tidak hanya itu, fosil peralatan yang terbuat dari tulang juga berhasil diidentifikasi oleh Tim. Terima kasih telah menonton beberapa bagian dari kepala pos. Banteng. Banteng. Tapi kita lihat, dia tidak di situ, dia sudah mengambil langsoran, tapi cukup lumayan. Ada beberapa bagian yang kita bisa rekonstruksi, utama dari tanduknya dan beberapa bagian kepala. Nah, kalau kita lihat dari matriks yang menempel di bagian kepala, itu pasir-pasir sedang ya berwarna kecepatan gitu ya. Ini tampaknya oksida besi. Kalau kita lihat dari butiran pasir, kemungkinan sekali dia diindapkan dulunya di lapisan pasir masih kabuh. Dilihat dari kondisinya, usianya diperkirakan berapa tahun? Kalau usianya, kita masih tanda tanya ya, karena ini sudah yang soran gitu. Jadi, untuk relatifnya kita masih harus titik lagi di mana dia awalnya terbentuk. Walaupun nanti informasi kabuh itu dari 100-750. Tapi posisi pastinya di mana kita harus tetap melakukan penelitian lebih lanjut. Tindakan petugas pasca penemuan fasil ini apa yang akan dilakukan, Pak? Nah, yang bagus ini nanti diamankan ya. Kemudian diperkeras dulu, kemudian setelah menempang cukup bagus kondisinya bisa diangkat. Dan ini juga bukan usi itu, usi longsoran supaya kita amankan. Selain kepala banteng ini, temuan lain apa banyak, Pak, di sini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari sebaran-sebaran fosil, beberapa fosil di sini ya. Ada gigi bufit atau kerbong, datu sapi gitu. Kemudian juga ada beberapa binatang-binatang fair food juga ada. Kemudian tadi kita lihat karapas atau ya karapas ya, dan plastron kura-kura. Gajah juga ada, Bang? Nah, gajah kemungkinan juga ada. Di sini ada beberapa informasi, kita menemukan gigi gajahnya. Mungkin ada alat mungkin orang korban? Nah, ada beberapa temuan tadi di permukaan, tapi ini kita belum di kategorinya. Permukaan menunjukkan ada tulang yang semacam. Dia pemukaannya halus gitu ya. Kemudian itu merupakan suatu serutan. Nah, itu yang memungkinkan kita sebut dia alat tulang. Tapi nanti kita bersihkan juga alat tulangnya. Kemudian kita identifikasi apakah betul-betul alat tulang. Semacam sepatulah gitu. Karena bagian dari distal ya. Distal bagian distal itu yang biasanya digunakan untuk alat tulang. Ini menarik. Setelah dilakukan proses konservasi dan rekonstruksi, fosil-fosil ini akan diekskavasi lebih lanjut dan dibawa ke museum untuk dipelajari dan dilestarikan. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disporabut Paringanjuk Amin Fuadi menyampaikan bahwa dengan banyaknya temuan fosil di kawasan hutan tritik ini, pihaknya mengusulkan agar wilayah ini dijadikan kawasan prasejarah. Amin Fuadi menambahkan meskipun fosil manusia purba atau tulang-tulangnya belum ditemukan. Ia meyakini manusia purba pernah tinggal di lokasi ini dan penemuan-penemuan artefak peralatan bisa menjadi indikasi kuat kehadiran mereka. Terima kasih. Di lokasi awal di lokasi dengan mekanis kering. Kemudian nanti kita beri tambahan perkuatan lem karena memang kondisinya di sini amat panas dan posisinya sendiri kondisinya sudah retak-retak. Jadi jangan sampai ini amyar, kita beri perkuatan dulu. Nah, kemudian nanti setelah kompak baru kita angkat dan kita bawa ke museum. Dari temuan semacam ini Pak di kawasan sini, apa memang sering Pak? Kalau kebetulan sesuai dengan bukti-bukti laporan baik itu jaman Belanda dulu sampai sekarang. Terutama mulai 2003 kemudian 2011 sampai sekarang ini terus temuan-temuan di area pekas pegunungan Kendeng Purba. Yaitu sekarang dengan nama pandan ini banyak sekali temuan-temuan fosil yang ada. Sampai nanti ke timur ke arah Bangle. Yaitu menunjukkan bahwa dahulu ini merupakan lereng atau daerah pegunungan Kendeng Timur. Yang itu akhirnya, apa namanya, tinggalan-tinggalan proses prasejarah itu, itu ditemukan hingga sampai saat ini. Dari temuan yang sudah pernah diteliti Pak, apa pernah terungkap angka tahunnya Pak di sana Pak? Kalau dari perkiraan, karena melihat dari lapisan tanah yang ada, ini diperkirakan adalah antara 800-900 sampai maksimal 1200 tahun yang lalu. Rencana pemerintah Kabupaten Nganju atas banyaknya temuan di kawasan ini, apa yang akan dilakukan di kawasan ini Pak? Kami sebenarnya tahun lalu kami sudah pernah mengusulkan ini menjadi sebuah geopark prasejarah. Namun demikian ternyata kalau geopark prasejarah ini yang diutamakan adalah kaitannya dengan potensi-potensi geologinya. Nah, tadi ada masukan dari teman-teman sangiran, itu kita jadikan kawasan saja. Di sini kawasan prasejarah. Nah, untuk menjadi sebuah kawasan prasejarah itu perlu ada langkah-langkah yang pertama barangkali adalah delinisiasi ya. Jadi ada pembatasan titik-titiknya, kemudian nanti dilanjutkan dengan kajian. Kalau kajiannya saya kira sangat mudah karena memang potensinya sudah yakin, sudah ada dan sudah banyak sekali. Ada yang sudah di kaji secara ini ada 16 hewan purba, sedangkan secara keseluruhan ada 22 jenis hewan. Nah, tentu ini ada sebuah potensi bahwa kawasan ini menjadi kawasan prasejarah dengan juga. Jenis hewan apa saja ya Pak? Wah, ini banyak sekali ya. Ini 16 ini yang utama memang yang paling banyak ini adalah jenis-jenis bovid. Bovid ini mulai banteng, kerbau ya, kemudian sapi ya, ada juga epileptopus ya, kemudian dari gajah sendiri ada dua ya, dari elepas dan dari stekodon ya, dan kemudian ada harimau ya, harimau pun ada dua ya. Terus kemudian ada rino ya, kemudian ada servit ya, servit di Gejang, Gejang, Kancil, itu kita temukan juga. Terus termasuk hewan-hewan laut, ya hewan-hewan laut juga kita temukan di sini. Kok ada hewan laut juga Pak? Ya, sesuai dengan penjelasan dari teman-teman sangiran itu bahwa dahulu kan Pulau Jawa ini kan terendam oleh air laut, ya kemudian mengalami pengangkatan, nah disitulah baru nanti muncul hewan-hewan darat. Kira-kira dimungkinkan enggak Pak adanya manusia purga di sini? Kalau dari artefaknya, termasuk hari ini tadi juga ditemukan artefak tulang lagi, artifak tulang berarti sangat dimungkinkan ada, termasuk pada saat tiga atau empat tahun lalu kami ke lokasi sini, itu kan juga ditemukan tempat perapian ya, tempat perapian mereka untuk membakar gitu ya. Itu kami yakin ada, hanya sebelum kita temukan tulang atau fosil manusia purbanya, tetapi artefaknya termasuk bola berburunya itu juga sudah kita temukan, sekarang ada di museum. Dengan banyaknya temuan fosil di Nganjuk, ini menjadi pengingat pentingnya melestarikan peninggalan-peninggalan purbakawa dan sejarah. Harapannya, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat penelitian arkeologi, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang. Tetaplah menjaga dan menghargai kekayaan sejarah dan alam di sekitar kita. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Deputan AG Cyber, Melaborkan. Terima kasih telah menonton!